Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Steven di channel gue Steven Stanley Channel. Pada kali ini gue kedatangan tamu nih, temen-temen gue. Temen gue disini ada Niko. Kemudian ada Dennis. Dennisnya pake D, bukan pake P. Waduh. Kalo pake P, Deni. 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 Bukan, Depis. Jadi, kita disini kontennya kali ini adalah ngobrol-ngobrol. Sambil makan. Sambil ketawa. Nah. Sambil minum. Jadi kontennya tentang motor pertama lo. Sub indo by Nick H harm goedkin tapi sebelum kita ngobelin makanannya.. Eh makanan baru, tadi ga呢ri ya. Jadi bisa peningkatnya. Jadi ada makanan enak. Oh ya, rapid. Lebih sebenernya.. Bener 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 bener. Ini ada frozen food. Dari warung boi. Kalian boleh follow Instagram nya, kalian cancel makanan nya disitu. Harganya murah-murah loh. dari warwengboy nanti gue cantumin instagramnya disini kok keliatannya udah dimakan ya bro? iya ini tag gue soalnya jadi disini ada ekro, swimro, ekado sama chicken katsu dan banyak varian lainnya kalian cek aja kesana chicken katsu nya pake bumbu apa? ada curry nya itu oh japanis curry iya jadi pengirimannya dari daerah Cengkareng jadi kalian yang di sekitaran Jakarta bisa dikirim via Gojek sendei omet ya? omet 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 om Kontennya kurang worth either nih Ada yang ajak dua orang ini nggak jelas nih Gimana? Enak gak? Enak banget Enak 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 Nggak ada nasinya bro Enak jadi waktu tuh Nah jadi kembali ke topik ya Gue mau ngebahas tentang motor pertama lu Nah kalau dari gue dulu deh ya Gue dulu nih gue sharingnya Motor pertama gue itu adalah Ini adalah Supra X 100, Supra X cepe Ingat ga lu? Yang cepe apa? Bukan cepe 10 Yang bodinya agak naik gini kan? Iya, yang warna-warna stripingnya pelangi Nanti kasih fotonya bro Iya nih, nanti gue kasih lihat Yang kemarin gue udah kasih lihat di grup kan Itu fotonya Bukan, 100 Dan kemarin gue cek di Samsat ya, aplikasi satpas Lap nomor masih hidup Berarti itu motor masih ada Oh, sekarang soalnya balik nama Gak berubah nomor Gak berubah nomor kalo sesama Jakarta Bayarin lagi bro? Serius, kalo gue ketemu, gue bayarin lagi Lu sekarang ketemunya gimana? Gak tau sih Karena kan motor pertama ya Banyak kenangan ya coy Gue pacaran dari motor situ Udah banyak cewek lah yang naik situ Salah satunya emak gue Emak gue, tante gue, nenek gue Kan udah tiga, gue udah banyak Dudukkan di depan Jadi itu motor gue kalo gak salah Waktu bisa diajarin itu Motor-motor bokap sebenernya Jadi gue dikasih pake SMP SD mah lu masih sepeda Jadi lu pake motor itu tahun berapa tuh? SD tuh tahun berapa ya? Maksudnya lu pake itu motor Ngelet tahun berapa? Kan 2010 kan kita masuk kuliah Potong 6 2004 2004 2005 2006 Itu motor 2004 tuh Gue kayaknya bisa bawa 2006 Bajar sendiri? Gak, diajarin temen gue Namanya Michael Dulu pemain seberang rumah gue Itu namanya Michael Cuman panggilan kerennya adalah Bob Kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Kamu dia pemain film coy Filmnya real Iya Film yang booming pada saat itu Actor Actor Ganteng? Ganteng Nanti kasih lihat fotonya juga bro Iya Actor nya tuh Spongebob Squarepants Kalo Bobnya nonton ya Ayo Bob Bob, apa kabar Bob? Masih mending men dipanggil Bob Awal-awal mah belum dibilang Bob Dia kan banyak yang sharenya bro Panggil kubus Jadi ngomongin si Bob bro Balik ke motor coy Sampai iya dulu dipanggil kubus sama anak-anak Akhirnya entah kenapa jadi Bob Cuman ya karena Bob lah Bob tutup poli Lebih bule ya Bob Dia pernah kubus Iya emangnya Jadi gue diajarin si Bob Dia bisa motor duluan Motornya juga supra cepe sama Oh bukannya Jupiter Belom Supra cepe punya ngkongnya Oh Motor dia bisa Motor gua Gue diajarin Jadi lu diajarinnya pake motor dia apa pake motor lu? Motor dia dulu Lepas tu diajarinnya pake motor gua Baik dong Baik banget Baik banget Udah sukses tuh sekarang Baik tapi seribut ceng-cengnya Ya namanya temen kan becah Tapi dia orangnya gak baperan bro Iya betul Udah biasa lah Namanya temen kan Ya gak Nah disitu gua udah bisa bawa motor Gue pake tuh ke gereja SMP kita kan belum boleh bawa motor ke sekolah kan SMP iya gak boleh Pake ke gereja Kemud-kemudan gitu kan Temen gua pake Itu beda sekolah kayaknya Temen gereja gua Tapi dimodif Setang di teku Oh iya kan Dari jaman itu kan Emang Iya iya Pake underbond Biasa batang buta tuh Iya iya Jadi papa kelotoknya Iya iya Itu kan temen kerja gua tuh Udah kayak gitu Gua modal kenapa tracing doang kan Sekoligalan sama dia Di komplek-komplek itu Ngomot gua Bungung banget Udah temen gua pas turun Agak-agak songong gitu Gua lupa siapa namanya Bukan temen sekolah kita Bukan Lu ngomotin pake apa tuh dulu? Aduh gua lupa Harganya Rp40.000 Enggak sempet gua sempet ganti Sempet ganti Tapi nanti gua ceritain nih Tadi kalo ngomong-ngomong stang teku Gua inget si Firman kan? Hahaha Itu Iya 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 Ada ga tuh fotonya Kalo ada fotonya sih? Ada bro FOS1 FOS1 ya FOS1 ya FOS1 yang belum kopling Enggak dia fotonya ga kopling Iya Dibikin kopling Nek gua lanjut dulu Dia kan udah stang teku Underbond Mungkin udah korekan ya Pada saat itu gua ga ngerti mesin Cuma di gang dia ngebut Ibu ikutin Begitu sampe bareng-bareng dia ngomong Motor lu kalo di dalam komplek Boleh juga ya tarikannya Hahaha Padahal model kenapa tracing doang Gitu Gitu yang baru terintimidasi sama lu Iya baru rasa terintimidasi Hahaha Soalnya kan dia udah stang teku Kopling Underbond gitu Ganti Oh sama-sama ganti Iya Mungkin lu lebih bacet kali lu Ya ga tau juga Kan sampe di komplek banyak tancakan coy Kagak bisa ngebut Cuma dia mau Mudah-mudah lu Karpu emang tinggi tuh Gitu satu Gitu satu Cuma dia bilang Boleh juga ya Katanya buat di dalam komplek gitu Hehehe Lo belum tau Gua biasa sentuh Hehehe Bersihin sentuh Hahaha Capuk Kayak kan punya temen juga satu Yang punya Supra X Yang kalo bawa motor Bening-bening Terus duduknya di belakang Oh iya Tengah ke belakang Ah belakang Iya temen kita namanya Acong ya Hahaha Bukan bro Bukan Bukan Namanya Melvin Namanya Melvin Ben apa kabar Melvin apa kabar Kayak gue liat dia udah di Rusia tuh Cewek cakep coy Wih deh Jerman ya Jerman Jerman Rusia lagi Iya 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 Bule Udah ga main lokal ya Pasti Merah itu hidungnya Hahaha Kena dingin kan Bukunya pink bro Iya pink Pink ke merah-merahan kan Kalo kena dingin kan Mau mau epilepsi gitu Hahaha Merah di ujung-ujung Ujung hidung ya Hahaha Iya makanya Jadi Si 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 Melvin Nama bokapnya itu Acong Biasa leh Anak-anak sekolahan Oh iya bener-bener itu tuh Acong Acong Hahaha Paling ribet kalo Pembagian rapot Hahaha Nama orang tuanya keliatan Hahaha Sampai manduk tutup-tutupan Tunggu-tunggu justru Hahaha Gue bingung kenapa ya bisa ada ya Sampai sekarang loh Anak SMA tuh Pasti kata-kata Pasti Anak SMA sekarang gitu Nggak ngerti gue juga Kenapa bisa begitu Ngetrennya gitu Iya dari zaman dulu juga Dari sebelum kita Angkatan 90-an Itu juga udah Jadi ngerasain bro Emang itu kenang-kenangannya ya Iya Lucu-lucuan Nah lanjut ke motor Suprax gue Nah itu kan gue pernah ngecengin Yang udah korekan Nah pernah juga Gue Pake kenal water racing kan Nah dulu bokap gue tuh Sempet kerja di luar kota Jadi Jarang-jarang lah pulangnya Jadi kalo gue pake kenal water racing Gue tau nih Besok bokap gue mau pulang nih Kau liat tu kasih standar lagi Gue sakalin lagi Gokap gue pergi Gue kandip racing lagi Gue beli Gue inget banget harganya Rp 40.000 Deket sekolah yang Galatia Itu custom bro Kagak Tapi Rp 40.000 zaman itu Sekarang udah berapa bro Paling cepek lah gitu Gimana belinya Samping sekolah galat kan ada bengkel, orang tua. Oh, jual lo, ya. Ada jual pilo. Segaratan sama tukang itu, katomor. Ya, pokoknya yang baca-paca ngomongnya, kan? Gak sebelumnya, jadi ga latihan nih. Lewat dikit doang. Paling beberapa ruko ada di kiri. Nah, terus yaudah. Gue sempet begitu. Satu kali, gue balik ke malaman. Udah jam 10 kayaknya kan. Ya bokap gue udah balik. Udah lah bales lah. Biarin aja lah. Gue pikirin gitu. Paling besok pagi gue diomelin. Gue pikirin gitu kan. Anaknya sempe. Tidur. Oh jadi pas lu bilang bokap lu tidur? Iya bokap gue tidur ya. Gue juga males mau diganti lagi gitu. Ada sih kuncinya emang. Cok gue males lah. Gue pikirin. Ya udah. Paling besok gue dinasihatin gitu. Diomelin. Lu mau makan dor bro bautnya bro? Gagak. Lu pakai model yang sepatu ya bro? Ini yang kena bautnya dia pakai marble. Gagak ngolain. Gagak gunting. Gagak bautin. Gagak ngolain. Gagak gua tidur. Gagak bangun. Tapi kok ada bunyi? Serok, 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 serok. Apaan? Seram amat bro. Ini lagi kita horor gak? Gua lihat ke depan. Pagi-pagi jam 8 tuh. Bapak gue lagi nungluk di motor. Dipotong coy kenal baut gue. Sumpah. Dipotong. Dari mana? Dari leherani tuh dibelar 2. nah air tengahnya itu? iya dipotong lagi di motor dipotong jadi kenapa masih nempel di motor dipotong? dipotong jadi ini keren lagi underbelly gua udah cengok aja 40 ribu gua gua tau maksud bapak lu bapak lu kurangsangar suaranya berdua dipotong slasernya dilepas pipa doang ya? oh jadi motor lu tuh jadi pelopor motor-motor ngber sekarang? pelopor motor buksukang ber enggak 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 bapak gua ngece lu kalo gini bisa dikebukin orang lu buat safety nya gua sih katanya kalau dipotong tangga dikebukin lagi dong dipotong supaya waktu dicopot gua gak bisa pasang lagi gitu bisa sih bawa ketukang las sebenernya ada cuman belum kepikiran lu duit jajannya berapa? goceng paling gak? berarti dulu beli-beli pake umpulit omong jajan? lumayan juga seminggu lah itu kalo gak makan coy emang sekolah gak makan lu kan dulu kurus bro iya sih memang tapi ya makan tetep dulu waktu kurus makan gua banyak sekarang makan gua dikit deh makan lagi oh iya sengaja gua kode bro boleh juga kode pancingannya bagus sih ya waduh ini telor ya bro disini iya telor puyuh kenang sabel ya bro lu juga dong bareng udah ntar gua aja kenyang gua terus ini kan masih jaman-jaman gua SMP gua belum main sama lu waktu motor gua juga lu belum pindah iya belum pindah itu SMP banget sih SMP2 ya? itu SMP2 SMP2 SMP3 gua main sama anak gereja tuh motorannya ada lah sih Bob motornya kan sama tuh Supra cuman kan kalo sekarang kalo masalah karbu kan kita udah ngerti ya dulu kan kita belum ngerti nah karbunya dia tuh kayaknya waktu itu tuh bocor jadi bunyi bau bensin bau bensin apalagi dulu kita masuk ke dalam gereja kan motor di parkir ke dalam tuh tiap temen gereja tuh eh bau bensin bau bensin motor siapa nih? motor bok bau bensin dia seakan-akan motor lo jelek banget pokoknya kalo kalo karena bau bensin kan motor lo bau bensin bok? ih motor lo bau bensin gak? motor siapa sih diketawain gitu enak kan? iya yaudah ntar beli di walong boi oh gimana tuh bau bensin terus? yaudah dikata-katain dikata-katain ya tapi si boku ya lilu tau lah si boku begitu aja netes ada bensinnya kita mah mikir buat bercandaan doang baru kok bau dong ngebutnya ngebut aja ada lagi si siapa ya? ada temen gua anak galat sama sebelah juga? bukan jupiter pertama bukan yang Z lu jupiter oh yang jupiter pertama kali yang nyambung gitu kan? gua agak lupa iya iya nyambung bukan jupiter Z kan yang sekarang jupiter Z dah dulu kok nama jupiter Z? enggak sebelum jupiter Z ada jupiter doang jupiter doang jupiter doang warnanya tuh polos jadi abu-abu merah biru polos gak ada stripingnya iya tapi itu belum Z oh jupiter doang namanya nah dia pertama kali gua nama orang hoki tuh kayak gitu apa orang hoki? orang hoki oh masa katanya itu motor boleh dapet men dari permain karet jaman dulu kan ada gosok-gosok permain karet tuh iya dapet motor cu enak banget iya jupiter jaman itu kan jupiter keren banget jupiter keren banget bro iya pakai keren lapot racing yaudah dong pakai keren lapot racing tuh gua bilang wih cobain dong bro yaudah ya dia ponceng di belakang gua pakai keluar pegang jangan gede kan gigi satu tapi ngomong-ngomong gigi dua masuk masuk gigi tiga masuk gigi tiga injek injekkan giginya copot tapi itu motor motor baru kan? iya termasuk baru injekkan giginya copot coy berarti salah di loop hidup yang begini wah mampus nih gua lu sendiri itu motornya berdua boncengan sama yang punya motor terus dia tau gak cop? tau gua bilang lu gimana lu kita belum ngerti tukang nas segala macem udah gak apa-apa udah gak apa-apa lah ngerti gitu motornya untungnya gak gua matiin motornya kan udah boncengan jalan pake gigi tiga lu yang ingin sampe ke rumahnya sampe rumahnya gua kan juga di depan tuh terdengar suara makian rumahnya waduh waduh terus tapi personalnya itu lu ambil gak? bukan asnya iya diambil dia ngakut keluar ngakut copot nih diomel dimaki-maki coi gua jadi ngeen iya lu masih umur berapa dong makanya gua nunggu di luar nunggu di luar tapi begitu orang tuanya keluar lu jalan iya iya apa-apa gak kenal apa-apa gak kenal oh iya pak satu motor lu yang berkarakter stikernya pak oh iya stikernya ada stiker NOS tapi versi Indo nah dari NOS itu gua bikin lagi gas jadi G nya itu ada panahnya ada panahnya kayak tulisan NOS gitu eh pasang dong di Revo lu bro ngundang masa-masa dulu bro gas gak mendingan gua cari tuh supra kalau misi ada tuh lu bayarin pengen gua cari sih itu kalo gua ketemu pengen gua bayarin lagi asal mesinnya masih bagus aja iya mesinnya bisa di inilain terata-rata kan biar semua motor juga kuat iya sih gua cek memang pajaknya masih hidup berarti kan masih dibayar 79 ribu doang pajaknya bajaknya masih dirawat iya nih yang punya supra-nya Stephen ya mau dibayarin tuh 6730 BAZ oh mau dibayarin tinggin aja gak apa-apa BAZ atau BAJ BAZ BAZ oh kalo GAZ lebih keren gos gos itu bukan Pajakarta kalo G gosok permain karet kan udah dapet hadiah kan nah temen gua gosok permain karet hadiah motor permain karet apa tuh siapa tau masih ada udah gak ada coy siapa tau gua dapet ZX25M dulu ada bercandaan di kelas gua waktu SMA lu tau ale-ale kan dulu kan ada teman-teman ale-ale kan suka ada gosok-gosok kan nah iya lu tau bondan kan iya bondan temen gua pada ngobrol si bondan minarno iya namanya sama kayak reviewer makanan itu yang manusia manusia almarhum ya sama-sama persis iya sama persis tapi orangnya beda jauh nah si bondan pada ngomong lu tau gak lu si bondan itu sebenernya gak pernah dilahiran katanya jadi gimana orang tuanya dapet dia dari lu gak tau bukan emaknya lagi minum ale-ale di gosok selamat kamu dapet bondan berarti itu bondan dari pabrik ya buatan tangan tuh parah banget itu bercandanya kalau waktu SMA bondan bisa ada lebih loh kan biasanya temennya gak cuma satu iya iya gara-gara kembarannya ya bondin berarti dia ntar kalo lu cari di badannya ada kode produksi iya bondan kita bercanda lu tapi dulu gua demuk tuh motornya bondan tuh oh iya dia mah selalu bermotor kan keren iya satria satria yang kotak tuh full airbrush kan satria hiyu eh lumba ya lumba 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 udah AHM iya 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 canggih sama helmnya tuh bro keren bro dia jaman dulu udah pake harai dia yang punya R pertama kan di sekolah kayaknya iya deh kakak kelas ada yang bawa bukan enggak kakak kelas kayaknya ninja air ya ninja air yang hitam ya si siapa namanya si kok gunawan gunawan iya 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 tau doang tapi gak kenal iya 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 ninja air hitam yang pelak racing hitam iya iya yang depan belakang beda kan felaknya gua sambing matiin felaknya tuh depan 17 belakang 18 kalo ninja air emang gitu bro belakang iya iya makanya keliatan banget bedanya nah itu gua ntar wah pokoknya jaman dulu jamannya gua masih naik supra cp yang digas kenceng kaga geter digas iya digas kenceng kaga geter iya dia udah next after iya uuhhh mantap mantap Jangan lupa beli lagi Kalau kamu ngomong lagi Jangan lupa beli itu bukan yang beli lagi Terus ada siapa lagi tuh Jaman dulu Oh itu Supra juga kalau gue ya Waktu itu Waktu masih pacaran sama bini gue Udah sempet naik itu Tapi belum pacaran kita masih main aja temen Dulu di Taman Surya sini kan Jalanannya hancur banget inget gak lu Taman Surya oh itu kan banyak orang jatuh juga Jaman dulu yang waduh aja Oh justru kesempatan lu ya lu gas Gak Pakai rem coy Kayak motor trail Terus bini lu masih ada kan di belakang Ada Tapi gak kenapa-kenapa Motornya aman Shoknya belum mati Aman banget sumpah Aduh berapa bulan main begitu kan Satu hari gue habis pulang Dipake sama bapak gue itu motor Pulang-pulang bapak gue ngoceng Motor gue ngapain Kenapa emang Shoknya patah Emang Emang dibawa ke jalan kemana Lah kalau cuma ke kampung belakang beli makanan Patah Shoknya katanya Shok belakang Gak mungkin Tapi aku kan terus pake aku menalpot Terus kayaknya sepok-potan Gue anak mau sepok-potan Gak agak lah Kalau sepok mahal ya Kalau belakangnya patah gitu Tadi kita ngomongin acong Lo ingat lu pernah nyopot businya acong Lagi kas meeting Eh enggak sebelumnya Kayaknya lu duluan yang bisa ngindiaya Atau gimana sih Gue lupa Pokoknya lu sempet ada Jadi dia tuh kayak balas dendam Gue gak inget sih itu ceritanya cowok Memang gue pernah Pertama mainannya cabut busi Ya begitu gak bisa nyala langsung tau Wih busi ini kan Lama-lama kita udah makin jago Mainannya kran bensin Kalau kran bensin ditutup kan gak langsung mati Jadi dia Jalan ke jalan Tapi begitu dah Gagak jauh 700 meter mati Pasti bingung deh Kenapa nih motor gue Gue ngerti tuh waktu itu Kelas meeting kalau masalah Kelas meeting terus mau pulang nih Mau pulang Gue, Denny, sama si acong Jalan bareng ke motornya dia Eh ke parkiran Acong naikin motornya nih Di stator gak mau kan Engkola-engkola Engkola-engkola terus Engkola-engkola terus Gue gak mau ya Gue dalam hati udah denger suaranya tuh Kayak kagak ada api di motor Terus Sama Dennis Dibuka tuh Tutup businya tuh Kayak ada businya Pasti muncul Ini muncul Ini muncul Ini muncul Ini muncul Gue gak inget coi Lu ngomong Lu pernah nyariin ini ya Ini iseng banget Mas Dispeng tuh dulu orangnya iseng banget Gue parah nih dulu Gue gak inget coy Lu ngomongin orang lain Lu pasti lu Enggak Lu yang paling iseng Lu di anak kita-kita Paling Badung Paling Badung lu Bojikit aja sampe heran kan Lu kapan nyopotin businya Perasaan Gimana caranya Cuk Enggak bro lu sempet ada keseng apa gitu Gue lupa Makanya sampe niat nyopotin businya dia Iya perasaan dia ngisengin lu Masa sih Terus lu ngisengin dia Tapi lu ngisenginnya ketera lu Yang namanya juga anak SMA ya Beda itu mah beda kasus bro Itu mah beda kasus bro Itu mah Itu mah apa yang malu Itu adalah itu Acong sama gue gak pernah nanggap-nanggap-nanggap selet Itu menyangkut temen yang lainnya Aduh 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 Parah lu Itu dia kalo naik motor Duduknya di bawah Nyantuh ya Dia nyantuh Gue masih penasaran ya Lu bener-bener gak inget ngangkutin busi dia Setelah lu cerita Gue mulai agak inget sih Ada bayangannya Iya Tapi gue gak nge Itu kenapa dan ngapain Di motor lu selalu bawa konsibusi dong berarti Memang konsibusi Biasa kan kalau Supra itu kan ada toolkitnya gitu Oh iya bener Ada toolkitnya Iya iya bener-bener Jadi sesama Supra lu pasti tau lah Khususnya dimana Oh iya 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 Apa iya gue sejarah Harusnya lu ajak Jair bro Harusnya lu ajak bokak lu Potong nanggap P.A Kenapa tau potong siapa Begitu di naik Apalagi kan dia duduknya di belakang kan Dia kalo duduk 3 perapan jok Ya udah Nyantuh lu Ya nyantuh banget Supra rasa hari Masalahnya ngebut juga begitu Ya nyantuh ibu Itu keren Dia udah gak apa anehnya jadi dia Joscong Eh Melvin 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 Tapi kayaknya dia masih tinggal disitu deh rumahnya Motornya masih ada soalnya Motornya masih ada Itu motor mbaknya katanya Masih Supra nya masih ada? Ada Gue sering liat kalo lewat Tapi businya ada ga? Enggak Ada di sini gue ambil Terus yang lu dong Nyarin ini ya Mbak Mbak Nyarin ini mbak Tapi Dia pake Supra ga lama coy Satu SMA doang Dua dia udah naik Jupiter MX Gue masih naik Supra Gue sampe kuliah masih sama Masih naik Supra Udah ribut lu ya Budir Gak tau Kita nyobainnya motor Christopher Oh iya Christopher Nih Zaman dulu Eh motor ini Bebe Billy Budi Harto Budi Harto Itu motor Felix Oh itu Felix ya? Felix jubit rame Nanti Ini temen-temen SMA kita Temen-temen sekolah kita Pasti kenal semua Dan belum tentu nonton juga sih Iya sih Nonton dong Kita beranak nonton deh Iya Jadi Ngeritain motor-motor Iya Nah jadi Si Christopher ini Dulu dibeliin motor Motor baru ya? Baru Jamannya kita itu Masih jaman 100cc Supra X Supra Fit Makan bos Nah Supra X Supra Fit Udah 100cc Eh Muncul lah Generasi berikutnya Setelah Supra X itu Gue inget warna merah kan? Supra X 125 Iya Motor pertama 125cc lu Yang udah cakrang Iya Cakrang Iya Keren banget Keren banget Nah terus Satu hari kita kerja kelompok kayaknya ya Di Duta Garden Di Duta Garden Iya kita kerja kelompok Duta Garden jalannya kan gede 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 Kosong Terus Terus kenapa kita bisa Tio-tio minji motor dia ya? Kayaknya kita mau beli barang Terus gue bilang Eh bosen nih pake motor gue Coba nih motor barang Motor barang motor Motor Christopper Ya udah pinjem lah Lu yang ngomong kan? Iya 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 Gue yang bawa Itu kan kalo dulu motor Supra itu Gigi 1 ya paling 20 doang Ini malu terhantem sih Bagus ya Bagus 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 Endors Endors Apa nih dia tau yang jalan panjang gitu ya Opinya orang disini terus Padahal dulu kita sama gak ngerti-ngerti banget motor ya Kita tuh temen-temen kayak ada gerungannya Keren gitu Justru karena kita gak terlalu ngerti motor Makanya kita aneh-anehin kan Pengen tau-pengen tau aja gitu Tapi gak di motor sendiri Brengseknya kayak gini bro Gak di motor sendiri Satu lagi kita ngetes shock breaker jubi tranex bro Yang motor felix ali tuh Itu gue gak tau tuh Yang gue pengen ngomong tuh yang motor bebe Yang kita mau jemput thomas Bebe mana bisa naik motor sih Itu kita lagi di rumah Oh di rumah bebe Kita mau jemput thomas ke duta Mau jemput thomas Cuman si thomas minta dijemput Motor kan paling kenceng MS dulu Terus kita buru-buru Tapi gak hopling bro Iya iya betul-betul Gue sama Dennis buru-buru nih Pas naikin gigi kaget orangnya engga Aji parah banget Aji parah banget Tapi susah ke rumah tanpa orang Gaspol Itu ada namanya bro Enggak, gak gitu caranya gak gitu Itu ada istilahnya bro emang bro Jadi masukin gigi gak payah ngopling Gak jadi gini lo itu tuh Kalo lo tau tekniknya iya lo kan gak tau Lalu tuh diturunin dikit Oh ini kan polo bro Lo tau lo tau sampe quickshifter gak? Kayak gitu bro Kayak gitu bro Sebelum kita ngerti quickshifter kita udah cobain ya Jaman SMA ya Jaman SMA gue udah pake quickshifter Jaman SMA Jaman SMA Kalo habis itu ternyata motor lo busak Lo tau lo kenapa tuh motornya Felix rumahnya deket banget sama sekolah Tapi terus sekolah naik motor Itu gigi satu aja belum habis Iya Rumah deket banget dari sekolah memang Tapi naik motor Oli aja belum turun gitu Giginya gak bisa masuk kedua Jadi cuma bisa gigi satu Lalu sebenernya kita gak buru-buru amat ya Gak buru-buru amat Cuma karena motornya emang enak kan Motor baru baru Biasanya kita coba cuma 100 cc Terus juga posidur Kayaknya gak ada posidur bro Empuk banget Ini kan gue monoshow Iya empuk Lu gila lu liat Gila Gawat loh Sumpah lu goblok banget Sebenernya gak buru-buru Sebenernya gak buru-buru Tapi gue pengennya buru-buru Aduh Parah lu Motor Thomas Revo Lancip Lancip Mesinnya masih sama sama Supra Di bawah lu 2 generasi ya Satu ya Mesin Supra ya Masih C-series Napotnya bau keju Oh iya Dia gantengnya di Brian kan ya Iya dia ganteng napot Citra 1 Gue disuruh ke rumahnya sama Dennis nih Tesin motor gue dong Gue cium Kenapa dia bau-bubu keju Napotnya bau keju kok jadi lapar Biasa motor tuh bau gosong Ini bau-nya bau keju Bau kelas 10 kebakar Ini bau-nya bau keju Terus sama yang dia ganti itu tuh Bukan di bandalam Jaman dulu kan ngetrennya tuh Telek jari-jari Terus kecil kan Ban kacing dulu Nah dia kan Waktu itu kan kita ngirit-ngirit kan mau ganti kan Jadi gak mau bayar ongkos Jasa tukang tambel ban Sebenernya dia udah mau bro Cuma karena gue Baik hati nih bro Karena gue baik hati gue bilang Udah gue gantiin aja Jadi lu gak usah Gue gak usah keluar rongkos Tom Gue gak usah keluar rongkos Tom Yang penting niatnya baik ya Bannya baru Velgnya baru Baru beli ban Gue pernah denger sih Tapi lanjut-lanjut Lepon gue sama Denny Mas Andy Udah ke rumah gue dong Bantuin gue pasang ban Atau gak Gue pengen bawa ke tempat tambel ban nih Kan dulu kan kita kan mau jajan pas ini ya Pas pasan Terus karena kita kan demen juga kan Woprek-woprek Gak betal gitu Congker pake OB minus Terus akhirnya gak kepasang tuh Gak kepasang Eh kepasang bro Tapi gak bisa di ini Karena udah bolong-bolong Gak bisa dipompak ya Udah nih udah kepasang nih Dipompak ngepet terus Di bawah ke tokan tambel ban Di jalan raya tuh Lu sih udah curiga Kayaknya pada bocor Jadi gue tunggu di motor kan Gue gak mau diomelin kan Gue tau itu Itu ban tuh Sekelilingnya Kotak-kotak semua Bolong Bolong Bukas apa Obeng-obeng Kan harusnya kan ada Agak tekukan ini kan Buat ngambil bannya kan Iya iya Karena gak ada ya Jadi congelnya lurus kan Jadi kita tolong Jadi itu Thomas beli ban Bukan buat dipasang Buat kita latihan pasang Training ya training Terus si abangnya bilang Ini siapa yang masang Tunjuk semua ke gue Kenapa Lo yang nyararin untuk mana Diri Kadang ya bro niat baik tuh Jadinya Kayak gitu bro Maaf ya, Tom Maaf ya Mayoness dong Cerita lama motor pertama tuh banyak kenangan nih ya karena dari motor pertama tuh kita banyak belajar bener-bener, gue dari Supra juga belajar tuh belajar pahitnya, duit kenal pot dipotong motor lu, motor lu gimana? motor lu apa pertama? motor gua pertama tuh Honda KD 125 nah itu juga termasuk motor keren tuh jaman dulu iya kan? sesuatu juga gede, sama tuh yang kita injek omit iya, sumpah tapi dikoplingin beneran tapi dikoplingin beneran jadi itu motor, bapaknya punya bengkel sih enak, menang banyak ya lumayan lah ya jadi itu motor sebenernya gue dapet juga dapet bener-bener dapet nih pemain karet juga? enggak, bukan ale-ale bukan soptek, bukan soptek jadi kakek gue dapet dari bank tapi dapet kondisinya masih yang bener-bener versi yang lebih rendah masih tromol oh tromol sama tutup barantainya full ya? iya 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 klasik dapetnya versi yang paling rendahnya udah dapet jadi itu motor dari kakek gue dikasih ke bokap bokap gak pake kasih ke gue gue belajar motor juga dari motor itu tuh karisma karisma itu nah gue belajar gue pertama kali yang gue modif itu gue ganti ini depan gue ganti cakram jadi gue ganti pelak pakai pelak racing ya? enggak enggak gak masih pelak racing jari tapi gue ganti ke versi yang karisma juga tapi itu kayak cakramnya tromol 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 ini tromol cakram mematang gue makanya kubing ya lanjut-lanjut kita ingin makan dulu nih guys enak nih guys gua dapet tahun 2004 kayaknya motorisi tahun 2004 yang gua modif apa aja gua ganti nabot nob1 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 lo di jaman itu tuh nabot lumayan ini banget ya ngepask ngepask salah satu kenal pot aftermarket yang brandnya lumayan banyak orang pake si bokon juga pake kan tapi gua dulu pakenya yang sering-sering masih bulet kalo yang sekarang kan udah kotak tuh eh kotak si tiga teroval yang segitiga teroval iya iya gua tau yang bulet kan kalo gua dulu yang bulet tau 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 gua pake itu terus apalagi yang gua modif pelok underbone underbone belum eh pelok juga belum gini deh pokoknya 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 lu pake racing ya oh lu sempet racing terus pake almu ya iya gua sempet racing yang ini yang modul-modul kayak e-view oh iya iya warna putih iya tapi gua baru pake e-view iya warna putih 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 eh kan ga ada lu ada fotonya yang lagi iya iya duh bahannya itu lagi abis rondolin rumah acong tuh iya iya jadi gini kita ke rumah si Melvin oh iya Melvin Liberty ke rumahnya om acong kita main terus posisinya lagi kosong tuh rumahnya makanya kita berani gopre kita mau iseng nih eh kayaknya dulu kalo motor ada suara karbunya gitu oh iya keren kayak korekan itu kayak motor korekan kan kalo digasuk gimana caranya ya pertama coba motor acong dulu inget ga coba motor acong kita intake nya doang kita geser jadi biar karbunya keluar enak tuh wih enak terus kita biasalah test drive tapi udah paru macong enak tuh kan lega jadi enak buat kita jalan bunji ya iya enak lu keren kenceng lu padahal sama aja iya padahal sama aja jadi si Niko kita racunin ya kalo gua cuma intake ngapain fairing-fairing fairing dilepas biar keren kan beresing terus filternya juga dicopot kan di copot jadi langsung sok depan di ceperin oh iya dipiliin dikit mentok emang itu kita enger jahit ya iya oh iya kita enger jahit beresing kan suara udah shhh maksud suangnya tinggi kan oh iya ceperin ceperin terus foto deh di posisi hidur di posisi itu kayak gaya-gaya standing gitu ya eh itu sebenernya ga di posisi hidur loh bukan itu dir maco di terasnya terus standar 2 ditunggin di belakang ada yang megangin iya di foto kita foto dari foto iya iya lu inget ga di rumah acong dikebar eh iya teras semuanya teras semuanya dan sepi bro kosongan rumahnya kosongan iya 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 siang-siang tuh tempat nonton bokep gua nggak gua nggak gonna gua nggak ngerti bro satu yang gitu-gitu aja bacot gua udah nengah cerita-ceritanya aja katanya-katanya aja lu nonton udah balik ke motor balik ke motor nah terus si Niko balik balik ke rumah belakang ke rumah pertama kali dicapitain loh eh gue pulang sama lu gak sih gua pulang gua ga berani lah gua udah tau jadi gue pulang malem tuh dipotong ga? ga mau leher gue pulang nih udah malem malem maghrib-maghrib gitu dah dari jauh matiin? apa engga? dari jauh biasa aja gitu? iya biasa aja pulang, gue kan langsung moceh-moceh nih apa apaan? bagi dari sini bodinya utuh nih apa apaan nih papa ga pernah nih motor gini gini udah akhirnya gue pasang lagi lu pasang gara-gara diomelin kan? gue pengen pasang gitu kan? iya padahal sebenernya kayak motor enteng banget padahal sama aja iya padahal sama sugesti nondol-terondol gitu udah akhirnya gue pasang lagi udah malem-malem lu pasang sendirian? pasang sendirian pasang gue nelfon lu udah cuma lu ga pernah dateng takut diomelin bapaknya gue ada nih, gue nyomot sticker sama dia nih kayak orang bangke kayak orang bangke kan motor gue stickernya kan stickernya ori kita kan dulu pengennya polos tuh hitam polos gitu ya nih, rumah dong bantuin gue copot sticker woi seneng gue yaudah gue ga ngerti kan, dia kan udah biasa nih gimana cara copotin sticker? gue copotin sebelah kanan gue copotin sebelah gini gue udah copotin setengah bodi sekolah bangsa itu bensin cuma digini-ginin sampe bodi gue kuasa semua tapi sihirnya agak udah copotin bensin gue sampe abis bensin diginiin bensin diginiin bensin diginiin gue udah copot setengah nih gue kesebelah dong nih sudah nyatuh kemana? belum lagi sama sekali ya pak sampe sampe ngotor gue bensin lo tapi dicopotin masih keras juga dia ngomongnya biar lembek bro, biar lembek itu udah bukan lembek banyak ya tapi cat lo ga kenapa-napa tuh kenapa bensin cobok nih cobok begini kagak dicopotin stickernya kagak dicopotin aduh udah nih biar lembek tau nih udah lo diem aja lo ga tau apa-apa sempatnya dia udah setengah tapi begitu gue cepet kok keras ya nih ga bisa ternyata ga bicu gue kayaknya bensinnya perlu kering lu merasa lagi terus gue tuh dikasih bensin ke sundut bro ya cepet ntar ilang si geble terus lo langsung pas SMA ya lo baru modifian iya abis itu dari situ dan si pelek dan si kenal pot terus motor gue sempet jebol tuh gara-gara itu di korek jadi gue kan yang gue nelfon lu yang motor gue jebol mokok ini juga kocak sih bro jadi motor gue tuh jebol setang sehernya bengkok tapi itu masih gue pake ke sekolah gara-gara lu itu seher tiger kan lo itu kan itu justru abis dari situ gue naikin ke tiger itu sebelumnya masih seher standar jadi seher standar tuh di bol tuh ga sepet ke posisi mau sekolah itu masih gue pake sekolah akhirnya udah ga bisa lagi tuh nyalah gue telepon, nih, dimana? masih di rumah? masih jemput gue dong jemput ya naik e-reking gue bisa sekolah dulu tuh style gue tuh selalu lepas sparkbor jadi e-reking gue ga ada sparkbornya oh belakangnya ga ada? kondisi jalan abis hujan tuh becek jalan sampe ini udah dijemput nih yang jalan es itu, yang Citar 2 Senshin yang jalan es oh iya 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 mawar, mawar yang baru sekarang ada yang ngepok kondak gue bu Nengok, om om dia tasnya kotor banget itu tas gue kayak abis diangkat dari rumah gara-gara dia ga pake sparkbor gara-gara dia ga pake sparkbor puncak-puncak semua kalau gitu anek-onek-onek terus anek lanjut aja bro terus kotor banget kan anjut aja yuk, jelas dong motornya mau walk waktu itu Citar 2 baru jadi tuh tapi udah bisa lewat di bunderan pertama kali itu langsung mati waktu tim gue udah Nick tenang aja ga apa-apa gue bilang emang begini udah dong, gue engkul segera nyala lagi gue bilang apa nih, nyala lagi nih sampe gerbang yang udah mau keluar begitulah giseng dia mau ekol ga bisa bro ketemu Ardi ketemu Ardi Dagu bukan Ardi Dagu Ardi Gendut kita mobil yang motor-mokok kein sih dia naik mobil kan mau pacara ya? dia udah naik mobil udah tenang nih dia nyamperin buah kaca Nih, Nick lo sekolah nungguin Thomas Thomas yang datang motor-mokok begitu cabut udah Nick kayaknya ga bisa deh udah pulang aja lah Nick akhirnya udah tuh bolos agak campur dorong ya campur dorong yang kita lewatin kampung-kampung yang lo ga bisa jadi sebenernya itu keran besinya kotor mampet jadi sempet nyala lagi jalan lagi cuman gasnya ga boleh ditutup bro harus digas terus biar dia nyedot terus kan? iya, harus ga boleh ditutup gas jadi gue lewat jalan kampung bro lu bayangin lewat jalan kampung yang pinggirnya got-got gue ga boleh ditutup gas coba lu bayangin dia udah tegel bro Rikki what the 수 of их I'm sorry jadi bagaimana Nick gua juga ga tau kok tutup mokok lagi lu mau mokok sampe, sampe rumah dia sampe rumah dia udah gitu kan kalo di jalan kampungan kita ga bisa lihat kita mau belok kayak gini kita ga tau kalo di sana-mana setiap kali mau belok dia ga ada karsa motor-mokok motor-mokok kalo ga ada saklar kirinya suky la ga digebukin orang lu bayangin Terus abis 12 bro, ribet bro Udah sampe rumah dia akhirnya mau tuh Lu gak pende pulang Iya gue gak pende pulang kan Ntar disaka gue mau sekolah Akhirnya kita jadi bolos sekolah Tapi dia gak mau ngomong dia bolos Dia pulang ke rumah gue Ke rumah dia udah main apa sih Paling main komputer ya Iya gitu-gitu lah ngadem-ngadem Udah siang mau ke sore baru pulang tuh Sesuai ikutin jam ini aja lah Ikutin jam sekolah Bingung nih mau pulang gimana nih Motor mau kok begini kan Mau disetut motor gue juga mau Lu bilang, lu saranin udah Masukin aja ke mobil Gue baru bisa bawa mobil tuh Baru bisa bawa mobil Jadi, kijang kapsul ya Mulus-mulus, mobilnya mulus banget tuh Gue sebut mulusnya dulu nih Mulus, mobilnya mulus Super mulus Oke oke Bang gue tiga baris ya Baris ketiga nih copotin nomor dua Berangkat Sedih sendiri bro Gak dibantuin Dia lagi tegang bro kan Baru-baru bisa Jadi dia lagi gak tau nih ngapain Gue sejaknya sejak ini ya Lo belum buka gerbang tapi gue makin mobilnya Nah gitu Gerebangnya pimpin Dirinya Lo pimpinnya Tengok lu ngumpul gerbangnya Ini gerbang Ini gerbang nih Ini mobil gue Posisi garasiku emang turunan Gini Dia belum buka paket Udah gue lepasin rempangan Paket yang pingin Paket yang pingin Untuk ga rubo ya Itu ga rubo loh Itu ga rubo segarah nih Udah gitu Udah nih udah capotin bangku kan lo bukan bawa diri gue, gak tau lo, lo ngapain sih? gue kan sebenernya gak boleh bawa mobil bro oh jadi lo tegang kan? iya, itu di rumah kan bokop nyokap lagi kerja tapi ada pokoknya ada bapak gue kan diturut siang udah gue lepasin, motor naik motor naik terus gak ada filmnya, sobek ini orang nyusah orangnya kena kopling dia di bagasi pegangin motor, terus pegangan yang bener ya iya udah, ternak kalau situ itu, break apaan? apaan lu? sobek sobek sama sesenti lah gitu anjir bapak tau gak? itu gak tau ada yang liat tapi itu abisnya udah, itu pas pulangnya pas pulangnya bro ikut lagi kayaknya lo minta ditemenin bisa bawa mobil lewat lewat jalannya agar rame dia langsung gaya-gaya ke kanan atau belokan lagi enggak sih, ada lurus kan gue di kiri kan gue berasa kayak ada srek srek, gue liat gue liat niko ngomong ngomong gue merasa jauh dia langsung action kan perasaan enggak lah stay cool lagi ya coba aja lu liat akhirnya udah masuk komplek gue turun wajib 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 tapi posisinya bapak belom pulang sampe rumah dia lagi kita gak kalin pake apa kita waktu itu nanya si Andy apa nyari-nyari di gudang lu ya ada apa udah sikatnya agak samar ya itu sebenarnya lecetnya itu nempel cat cantik lepel silver hijau jadinya padahal lu keren ya silver hijau gitu eh keren lu sembelah uang gue apa gini ya tau gitu lu balik lagi bang, belum bang mau sekali lagi bang bang 2 ribu udah tuh poles-poles udah bisa ini kayak ilang ya tapi warnanya jadi kusam dia lah pake autosol cuma kita sebenarnya gak tau nih kalo kusam nih karena udah siok kan ah udah asal ilang waranya udah terus besokannya tau kapan nih besokannya buka gue cuci mobil tanya ke gue kok bemper mobil agak kusam ya lu ngaku? apa enggak? enggak enggak, enggak enggak tau, enggak pernah pake untung kaca film kaca film untung dia paling belakang mendingan pada saat hari itu mendingan ngecantin bapak lu aja pertama kali lu pengakuan nih ya ya oke sudah hadir di tempat ini pada malam ini bapaknya Niko lalu gue? enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak nah enggak sekarang enggakあの enggak kata gara kakak nah dia kali ini gara-gara itu kita berdua rambutnya paling panjang di sekolah Ooh大家好 Iya jadi gak mau terus gitu umpacara kan kamu nih ya iya 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 ReloW jaman-jaman dauganya udah sering kabur iya김 busul itu dulu yang poninya sampai lewat alis iya iya yang jantang lewat in kuping ngori keren lakon kita, sekarang juga tetap ukuran di dulu urut Kita Civic- Bentapabi염 juga parameter panjang di sini aucha itu kaburwaburan mulu karena ditambah yang itulah gitu udah gondrong bisa kabur dan pada saat itu Jadi pas kita berdua mau go, itu hari itu lagi ada pemotongan rambut, makanya abis itu besoknya rambut lu paling panjang sendiri Sekolah, sekolah Gapapa gak abis lecetin juga di sekolah Rambut paling maen selalu sekolah Contoh gua kalo gak nelfon lu tuh, mobil kagak bareng Lu juga sekolah Kaca film kagak bareng Mending bareng lu sobek Ketarik lu Nah itu jadi motor gua terakhir, pokoknya modifan terakhir yang gua inget itu gua udah pake pelok dari jari ban cacing Ban cacing, setiap posisi dulu nyangkut Oh iya dulu motor gua ceper banget Sampai puter kan motor lu Sampai dia punya Nyangkut, duk gitu disip motornya Sampai dia punya leher, kenapa tuh gak bulet dong Bentuknya begini Emang dulu kan jamannya begitu kan, ban cacing Kita gak mikir bahaya Mana inget soal safety ya Terus gua sempet pake lampu kolong tuh Gara-gara film itu kan, Face Furious Tahun 2000an kan tuh Pake lampu kolong Sandy juga tuh Lampu kolong gua lumayan banyak Sampai bikin aki gua ngeberbet Aki gua ngedrop, jadi motor ngeberbet Sampai kayak gua Gua beli lampu, bukan lampu kolong gua Gua lampu tembak, jaman dulu tau gak lu 15 ribuan Ada lubang baut, terus ada topinya Ponoardi itu, yang pelangi Lalu pasang di mana? Gua taruh buat lampu rem, jadi di belakang Dusu yang aram, di setelan rantai tuh Satu Satu, eh kurang nih kayaknya nih kan Besoknya gua beli lagi 2 biji Wih cakep banget nih Dusu kan dulu lu gak trennya Iya, itu memang awal cikal bakal Gua bisa ngerjain Kelistrikan motor sendiri Iya, jadi gua iseng-iseng Gua pasang satu Dia pasang saklar di motor gua Video nya pasti belum keluar Gua yakin, belum di edit Enggak kuat komputer gua Ada, ada, ada Gua pasang koil juga Itu, gua pasang satu Bah kurang nih kurang keren kan Gua pasang dua, gua cari selanya Di lampu rem Eh nanti dikasih itu tuh sharing itu, kabuh-kabuh yang crowded itu gue... Ntar gue kasih liat sih. Nah udah gue pasang, gue tes tuh malem, gue gak sabar nunggu malem... Wih, kemarin malem. Pas mau tanyakan gue ngerem... Dicit mati semua pokoknya. Emang jamur dulu tuh modifannya pada account lampu. Iya, lampu lampu-lampu. Dulu aja lampu rem gue mampusin gue orangnya pink. Maksud gue ini kelebihan daya. Begitu ngerem tuh duduk mati motolnya. Seolah ngeran yang paling banyak pakan itu Iya, udah gitu pakan lampu tembak, dua biji Jadi kan, tung, wah mati Nih gue, gue matiin bentar Gimana gue yang kolenya, gue gak mau nyala Diemin 15 menit Gue buka lagi, baru bisa jalan Sebelum gue jalan, gue cabut dulu itu kabel Biar gak mau lo kelain Supra, sayang Udah gak ada fotonya ya gitu ya Gak ada, itu zaman dulu Handphone yang ada kameranya itu cuma anak-anak orang kaya doang Handphone gue gak ada kameranya Gak perlu, waktu itu sama kayak Sandy Gue sempat ini doang Justru gue waktu itu sama Cindy ko itu Sempat foto, terus kita masukin ke website Iya, masih ikut friendster Gak gak ada, ada website musik Tapi luar negeri punya Jadi keren nih, Honda nih Semua merek ada tuh, semua tipe Jadi gue foto bertiga sama Sandy Dimasukin tuh Gue sempet minta sama Sandy fotonya lagi, udah kerja ada Ada foto-foto yang Buat ngedit-ngedit Kristo Dulu ada lah yang foto orang yang diterbang gitu-gitu Tapi disini, sebelah gue ada buruk kakak tua Duren gitu Itu buat apa sih? Ospek ya? Kamu gak salah sih Rambutnya gak botak Ospeknya kita botak? Enggak, gak sampai botak Cepak doang, cepak ngehek Botak juga Gue ada botak bro Ya itu yang gue share di grup itu tumpah lagu 1,2,3 Ya itu, itu, itu gak botak Gue gak pernah botak Ya lu sebenernya anak lama kan Gue kan gak tau apa-apa Iya Gue sih gak pernah sampai botak Cepak ngehek doang Gue cepaknya lu ngeheknya Kayak pakaroni dong Oh, ada lagi cerita gue Supra Gue kan pakai Supra tuh sampai kuliah coy Kuliah tahun pertama Makan, 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 makan Wih, wih Wih, wih Supra gue pakai sampai kuliah tahun pertama Sebelum gue ganti level Nah, waktu itu Lo tau lah anak kuliahan juga Benus Gue kuliah di Benus Waduh, sponsor Benus mana? Benus lagi lagi Gue pulang kuliah waktu itu Duit gue tinggal Gak punya duit Kalau gak salah gue gak pengen duit coy Tapi kan itu Supra gue masih pakai bandalem Jadi gue udah tau nih Gue stock bandalem Jadi gue udah beli bandalem Gue taruh di bagasi Bandalem kayaknya Zaman dulu 18.000 ya? Iya, sekitar 20-an ribu lah Sekarang mahal Iya Sekarang 30 lebih ya Betong berapa itu? Nah, itu sekitar 2011 2010-2011 lah Yaudah gue jalan pulang Gue mau peri aja ya Naik Supra Gagak pegang duit coy Bencin ada? Bencin ada Zaman dulu kita juga Ngek motor gak ada yang megang duit Emang gak ada duit juga Iya Gak ada duit Jarang-jarang kita megang duit Iya lah Gue pulang dari Dari Binus Eee Daerah Apa? Daerah mana? Kemantisan ya? Pulang? Lewat kembangan kan Puri Di Puri Geol-geol nih Ban gue nih Gue cek bocor Gue cek bocor Gue cek bocor Wah tenang Gue ada ban dalem Gue pikir aman nih Cek dompet dulu nih Buat berongkos Gak ada Kosok Habis itu lu panggil gue Pake obing minus Dateng tuh gue obing minus Pokinya Pokinya Gue lagi doang Yaudah ini gue dari Kembangan gue doang Kayaknya ke rumah nih Gue begin gitu Gue di pinggir lewat Gue pikir tuh Dia pinggir lewat Puri Temen gue lewat Temen gue lewat Cepet Pepen Gatuh ya Wah pas lu gue sini sini Gwoki banget Misalnya di Binus itu rumahnya di daerah Cengkareng Yang seangkatan dan temen gue Itu panjang Dua orang dorang Temen gue namanya Ricky Satu lagi Eka Kalo Eka kan lu kenal Makan dulu Oh Eka yang Eka pangestu Eka pangestu Iya Eka kan Tapi dia udah pulang duluan waktu itu Apa kabarnya sih? Terakhir gue ketemu masih sehat Nah Udah sih Wah gue pinjain duit dong Ban gue bocor Gue ada ban dalem Tapi kagak bisa Bayar jasanya Udah gue pinjain duit dia Akhirnya bisa tuh Bisa Udah nungguin lu gak? Nungguin lu ganti Nungguin Takutnya kan uang yang dikasih kurang Bukan Takutnya gue pake buat beli minuman Bukan Bukan Bukannya buat ini Ban Wah banyak lah ceritanya itu Motor Anak Solemah ada aja ya Iya Berarti lu pake motor berapa tahun Dari 2004 sampe 2000 Gak gak Gue pake sekitar 2006 Sampai 2011 5 tahun 5 tahun 5 tahun Disiksa bro itu motor Gak tau lah Keluar pasti di gas Tapi itu kerennya motor Supra coy Bandel Tapi motor-motor jadul memang Kuat Kuat Tapi motor-motor ngejebol coy Itu parah banget Motor-motor ngejebol Duh Ah siapa udah putih ngebo Masih gue pake ke sekolah Itu gak pernah ganti oli kali ini Engga kan dulu Memang Kita kan gak ngerti Aduh Kita kan gak ngerti ini Ngerawat jadi Gubelnya terus Gubel aja Tau pake doang Iya dulu Ini sempet ikut gua pada gak sih Kalo ke kelapa gading Gak pake helm Gak pake helm Gak pake jadul Gak pake jadul Gak pake jadul Gak pake jadul Lewat mana cuy Pelabuhan Sunter Eh lewat jalan mogot Engga Lewat ini dong Peak Fluid Pasar ikan Gila nge-lodan Gak pake helm Gak pake jadul Gak pake jadul Gak pake jadul Makan bakmi ya sih Wakan bakmi pulang lagi Makan bakmi nya itu ada ini Eh gue bener Brand masuk terus nih Lomba gitu lah bukan lomba Gue tau itu makan sepuasnya Porsinya gede kan Gue juga pernah itu Bukan makan sepuasnya bro Kita makan beberapa porsi Dikasih waktu Kalo beneran dapat pangsit itu yang menang siapa? yang makan siapa bro? kan udah menang nih, udah ga bisa makan, yang makan temen-temen oh iya iya, tapi lu pernah menang? tapi gua ga pernah ikut gitu lah, yang ga pernah ikut kayaknya temen gua sama dia, sama Sandy gini tapi belum pernah ada yang menang kalinya? ada Forest, Forest menang, Alec juga bro Alec juga Hendrik jadi lu ngegedein lambung lu, bayar cuma buat dapet pangsit gratis dia gini, dia ada yang level 1 dapet pangsit, kalo yang level 2 dapet hape yang terakhir dapet duit ya tapi yang level 1 aja udah parah banget kalo menurut gua 50 oks iya iya, brutal, brutal ini dari apa? di belakang lu cu, tangan aja liat? iya udah, udah sama ga usah di-cut kali lu nanti gapapa, bentar kart aja ini sih di timer gua udah sejam 7 menit mungkin ini udah 45 bro, udah ngelirin lu motor dulu, terakhirnya motor lu, Nis motor gua ampe, parah penggal ga ada ceritanya ini satrianya, satrianya nganyi-nganyi telemoto sekarang nih? ga usah ya? panjang panjangan ya? gua cuma lagi tangan tapi tuh, kapan-kapan, kalo booming kalo ga booming ga bikin lagi udah gala bercanda feeling gua sih kita dikatan jahit kan gapapa sih, ini mah lucu-lucuan doang deh, lanjut ya berarti dari motor gua sih segitu tuh motor gua juga udah, sekarang motor lu motor gua pertama, VEGA VEGA belum R ya? belum, yang masih kemodel F1JR tuh iya 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 iya, kotak beli second second terus beli kerapotnya juga beli second juga yayyepang cuman yayyepang cuman cuman itu second udah di.. itu bukas gua baru gitu gua sih baru ke taman oh iya, gua sih baru ketaman setengah ampun udah gitu, gua pake kan temen gua kan si Sandy itu Jupiter MX bro Jupiter MX karbo Rx racing biasa lah panasan kan nguber-nguber dia jebol bro, luar asep udah gitu ga lama dijual Oke pejual itu gua SMP3 habis jual udah nggak pakai motor akhirnya gua dibeli paman gua itu dulu gue demennya F1JNR kan kecil kan kecil terus giginya gampang bro iya kedepan semua Oh iya iya biasa dulu motong banci semuanya ngingetin gigi bro dulu belum belajar kan ngingetin gigi kan gampang akhirnya gue dibeli Satria Hiu cuman standar-standar kalau saya kentong 2004 motornya paling pakai setahun terus nggak lama gua ganti reking itu yang boceng Niko tapi masih simpan Satrianya kan Satrianya masih simpan gua yang pakai enggak lama juga dijual nggak dipakai lagi kan sayang tuh sebenernya tuh coba bertahan sampai sekarang ya mahal tuh reking pakai banyak ngebenerin lah itu makanya bawa-bawa ternyata bloksernya juga jebol juga pecah korekannya motor second nggak ngerti juga kan waktu itu dulu satunya lu punya kenapa vampire pampir-pampir nggak itu sebenernya waktu itu gua pengakuan dosa lagi nih bro waktu itu gua kan kenapa motor gua standar juga misalnya ada ditampau nih bro pengen nih sebenernya mempengen modif tapi nggak boleh kalau orang tua takutnya emang habis duit banyak kan sayang kan jadi sayang lah ngapain sih gua mau duit ke motor gitu kan jadi standar nah akhirnya gua gatel banget pengen denger suara kenapa tracing kan gua bilang nge Sandy sama si Billy temen gua tuh tolong beliin ini dong tapi duitnya gua kasih seakan-akan dari lu orang iya 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 udah dong duit kasih luih belakang keseneng eh tegih bro makasih makasih kadonya pasang bro suaranya nggak enak di gas nggak bisa aduh udah lah mati gua ini alasan kenapa bokap gua nggak ngasih nih jadi kayak gitu tuh makanya nurutlah sama orang tua ya jadinya akhirnya sadarin lagi bro digantung terus nggak gitu bisa bawa ya mungkin gua boncengan sama Billy hahaha nanti Billy unang bro ngobrol juga sama si Andy dia malu-malu waktu SMP itu mainnya sama sama si Andy sama Billy Iya gua dulu SMP mainnya sama Bob sama Bob sama Mok depan-depan iya sama yang bisa ngomong nah jadi karena gua si Sandy waktu itu eh setiap hari ke bengkel bro buat modif tujuh petrapeksnya jadi ya beda ya Kelasnya Sultan dari dulu ya beda-beda Sultan beda bro kita bensin masih eceran dia udah pertama iya jugaлуш belanja mudah dikes pelok langgejek apalah kerapot ganti pasti wayo wajib itu nomor satu asal 3 tetepnya mereka mereka aja tuh aja aja udah gitu motor karena kan ganti warna terus malumnya pilot besok pagi jatuh jatuh mulu sih memang tapi sekarang enggak obat-obat kelihatan dulu mah waduh-waduh jatuh lagi baru jadi jatuh itu apalagi keras banget kayak batu iya 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 rata gitu kan kalau habis pakai motor iya sakit lho gue cobain bentarnya wah gila terus karbo air-raking kan gimana iya 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 keras kan ngok 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 gil benar-benar juga custom lu yang bacok banget tapi lu belianakan motor velik yang ganti giginya akusiter lebih enak kan kan iya iya enak sejauh bro sebenernya motor standar tuh udah paling bener bro iya jadi disiksa juga nggak jempol ya disiksa nggak jempol ya paling karbas kopling yang ngangus iya paling enak pas kopling gosong gitu ya itu foto seni tapi enak bro gue gak tesnya sama niko waktu itu pas jempol dia ya iya ke bina bangsa waktu itu jempol dia sebut itulah wih waduh kita sekolah masih disini dia udah di bina bangsa oh iya bener tuh kita masih di kristal kan wih sebut lagi nggak apa-apa lanjut aja gue juga nggak pake helm nggak pake jaket tuh nggak pake helm bro tetap juga tuh pake sama ke Arisma gue imbang bro emek sama ke Arisma jadi waktu itu masih seher tiger kan ya karisma gue udah naik seher tuh gara-gara jebol abis itu blok sehernya kan di quarter naik seher tiger sama karbu-karbu juga mungkin gue nya kalian goblok bawahnya sih maksudnya imbang ya udah ulasan gitu ya tapi kan emang enak motornya cuma serus lucu-lucuan aja lah settingannya juga belum maksimal kali ya nggak nggak disetting bro pasang sendiri ya itu ya pasang semua sendiri pen-pen-pen-pen-pen semua yang pen-pen-pen-pen setelan basah pokoknya yang penting enak aja gitu ya makanya nggak jelas yang penting dibisa agak ngebut sedikit udah enak rasanya enak gitu udah bawa sugestinya aja udah apalagi gue pake itu sampe kuliah kayaknya airacking airacking pake sampe kuliah kuliah bukan bawa ninja air loh nggak sempet pake airacking airacking udah makin parah keadaannya akhirnya cicil lah beli ninja kalau dia emang motornya dua tak semua nih iya ini dari dulu dua tak gue sebenernya pengen dulu punya dua tak tapi ya nggak kesampean nggak ada duit nih coy dulu mahal kan dua tak iya iya itu juga cicil kan jaman buliah cicil yang ninja L tuh yang ada barok-barok depan ninja L juga pake lumayan lama juga lima tahunan udah ganti vario buat kerja kan vario bodong tuh yang sekarang vario bodong itu lah itu lah itu nggak bodong jangan ditangkep ya mbak ya jangan ditangkep ada-ada suratnya nggak bodong nggak bodong iya iya sampe mikir ya iya sampe blotok dulu bro iya makanya silacak anjir tapi dulu waktu pertama kali ngelak ninja RR si Bondan punya kan Bondan Cristianto sama siapa lagi ya Bondan Cristianto berdua doang kayaknya enggak Cristianto biru kayaknya lu inget gak sih gua agak lupa sih terus yang keren juga CBR bro Attonio Attonio punya CBR CBR 150 yang Thailand terus Atto Atto Wah itu sultan-sultan semua bro itu bukan sultan guru kita juga yang punya RRQ cakep Paroni oh itu juga kita nyamperin motor dia kan oh iya kita kerjaannya waktu istirahat eh gua sama Nikom sama lu juga ya bertiga gua nggak inget sih nah bertigaan nih jadi kalo waktu istirahat itu ke parkiran motor liatin motor-motor orang liatin motor orang wih cakep ya cakep ya cuman begitu bro sedih ya bro sedih motor Paroni suka kita naikin ya gitu iya iya kalo yang kenal kalo yang gak kenal kayak kakak kelas gak berarti gak iya cuman bisa ngeliat bikin aja iya iya cakep ya cakep ya aduh kapan ya punya kayak gini ya gua inget-inget jaman sekolah ada temen kira dulu namanya Aldi tau gak lu Emeraldi Emeraldi Duitama iya kenapa dia kenal gak tau ya SMP ya SMP kayaknya SMA pindah ya yang gak terlalu ini kan iya agak penuh bukan sama SMA oh iya dia tuh pernah cerita ke gua dulu kan kita di lantai emang dia main motor dong enggak gak dia bukan soal motor tapi ini lucu di lantai 2 itu kan ada balkon yang ke arah parkiran motor kan pintu samping iya pintu samping pas atasnya ada balkon lu inget iya toilet ada balkon kan nah terus lu inget gak disitu ada yang jaga Satpam security nya Satpam nya dulu namanya Cobra ha? ada sumpah namanya Cobra sumpah 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 yang aduh gua lupa inget gua namanya Pak Cobra tulisannya Cobra namanya sumpah namanya Cobra kalau marah eh orangnya hitam kumisnya tebel kayak paraden serem lidahnya ngebelah enggak 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 normal normal nah Satpam yang biasa itu namanya siapa? Pabu Sono iya tapi galak tapi ya emang bener iya emang sohong nah kalau yang Cobra ini kayaknya anak baru tapi galak juga bapak-bapak nah Cobra bro ini udah namanya Cobra lokal gini gak cocok nah si Aldi ini cerita ke gua coy gua tuh miseng banget katanya gua ngintip kan jadi kan disini pintu ini balkon ini pintu iya di Sono tuh posatpam kan di ujung kan iya si Cobra ini di ujung dia teriak Cobra dia ditititit belomong Cobra balik lagi Cobra 2-3 kali Cobra dia ketawa-ketawa sendiri dia ketawa-ketawa nah pas mau balik Cobra nya di belakang ini Cobra kerek dong iya di belakang dia terus gimana diomelin terus dia gak ngambil kawal dulu kan gua dikecepetan ngayap lu bayangin tapi bener namanya Cobra sumpah gua gak tau sih iya siapa udah ngadih disini itu sebentar doang memang paling setahun doang kali lu mau panggung cuman di nenteknya Cobra coy diteriakin lu bayangin lu bayangin gua disini Cobra Cobra mungkin pak goblanya tuh siapa dimanggil-manggil gua nih pas dia denger kan dia motor kayaknya bro suaranya di balkon dia motor dari samping naik tangga dia ngintip eh ada nih yang teriyak 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 dia masih masukkan jangan pelan-pelan begitu si Aldi nya udah kelar tuh nenguk di blokernya pake koba hehehe weh ngomong-ngomong soal kantin bro wah banyak sih ciptanya kok jauhnya saya main bro satu ya satu ya satu yang lucu yang lucu makan lah iyalah ini yang makan-makan gini oh iya hapen-hapenan ya hasilnya ininya paling tiga potong hasilnya buse banyak banget sama si kuli itu bro mayonaise yang enak itu makan nasi eh makan nasi pake mayonaise anjir dia gak kental kayak gini dia agak encer makanya bisa dijadiin kuah kaya kuah ya mayonaise jadi kalo orang makan mayonaise dicocol ya kita disini tapi enak sih terus disambelin dikit sekarang gue kalo mikirin menek sih gue mikirinnya lumayan begah sih anak sekolah kan yang penting kenyang coy gue ga peduli mau mayonaise bentuknya kayak air juga yang penting ada rasanya ya ga iya tapi kan kita kalo gua ama ini sih kadang-kadang ada kita ga ini juga ya ga ke kantin karena ga ada duit ya ga ada duit bro dulu gua jadi yaudah jadi kalo lagi ada duit baru ke kantin iya kalo ga ada yaudah tahan sampe rumah usus sampe nembal jadi kalo makan itu ya cari yang paling murah dan enak indomie pacigo paket 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 goyang wak asis tuh sorry sorry iya oh itu pake chicken goceng iya pake chicken goceng tapi kita sering mengada ke chicken gitu bro tapi itu chicken ntar dikat aja bro ga pakep bah tapi itu pak polisi ya iya 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 biasa kita lucu-lucuan gitu eh makan apa lu pacigo oh paket goyang ada lagi sih sebenernya bro cuman itu lebih parah itu lebih parah jangan-jangan jorok itu jorok oke oke ya itu ayamnya kecil banget kayak tahu oh iya 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 ayamnya paling segede gini doang nih eh tapi lu ngat ga ada yang kayak pizza lu ngat ga? terus kita dikasih makannya sama ada plastiknya bro plastiknya dipotong urus kayak pizza ada mulai dari sd juga coba gainget gua bukan bro sebenernya ha? sebenernya saya jual ayam bakar sama indomie kayak model roti gitu roti pizza nggak inget sih gue banget bro urutannya gimana sih Mbak Mi Oke paling ujung kan Mbak Mi Indomie paling sampai di depan itu jualan minum sebelahnya kiri itu pintu belok kiri langsung hofren baru mpnya iya jadi pertama apa sih gua gua ngain motor nih urutan dulu deh urutan pakai motor ya Bami minuman 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 jualan indomie gorengan ya ya terus sebelahnya kalau nggak salah Pak Cigu Pak Cigu diwutuh enggak soalnya gini Pak Cigu tuh pas-pas kita udah mau lulusan enggak Pak Cigu deket sama wastafel bro ada wastafel ya keren juga sekolah gitu ya kalau gitu ini ayam bakar ya ayam bakar kering banget ke pasir gue makan sekuat anjir gue nggak inget tuh pasti nggak enak tuh gue nggak pernah coba itu udah pilihan terakhir itu kalau misalkan karena yang lainnya enak-enak tuh pasti kalau kita udah telat udah pada abis itu dia nggak habis-habis makan enak itu kalau lu nggak minum serp banget coy itu kayak terus sebelahnya ada apa lagi sih Pak Cigo Pak Cigo itu ayam bakar ayam penyet ayam penyet yang bakar bukanya yang kalau yang itu bro yang ayam fried chicken fried chicken itu Pak Cigo gue sih nggak pernah beli bro itu bukanya kulit ya bro ya kulit-kulit ini enggak lu nggak pernah beli gue gampang lu anjing itu udah disukit-dusuk kita gitu ngurut-ngurut anjing gensi dong gensi dong pas lo beli gonceng kan bro orang-orang makan bahan gue 20.000 lo tau gak kita kan karena ayamnya saking kecil ya biasanya ayamnya abis duluan tuh terus kita makan nasinya pakai bumbu keju nya iya 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 itu seri banget bumbu keju bumbu keju ayam saking kecil ya bro ya kita mulai dikit ilang ya hahaha iya tuh kadang suka iseng bro dicomot-comotin bro jadi kalau makan harus fokus nih menjaganya harus fokus abis itu diludahin dulu ya hahaha ayam udah abis minta bumbu keju makan sama nasi gak ada malu ya itu ya gak ada bro gak ada malu daripada cuma nasi putih kan gak ada rasa kalo SMA tuh kita gengsi kalo bau bekel oh iya bener gengsi enak bro udah kerek gengsi hahaha soalnya punya temen-temennya pada rese bro udah ngedekin pasti ya iya 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 jadi daripada bau bekel udah tahan aja lah hahaha sekolah lumayan orang-orang berduit juga tuh iya 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 tapi kita juga ada dosa juga sih nih sebenernya yang penyet yang penyet yang penyet sih bro gue dosa sih bro saat ini pamenya lu gak bayar ya gue gak bayar bro gak, lu bayar tapi yang lu bayar gue rengane oh iya bayar tapi sedikit kan gue suka ngatain dia sama Boris lu udah makan nyolong pake doa lah hahaha biar balance biar balance cuma udah lapar banget tuh kan masalahnya kan bukan ga tahan lu itu kan rame banget tuh iya bu 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 lu di gorengan bu ini bu kan itu kan crowded kan ya lu kumpul semua kan badang masuk ke dalem kan iya 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 gorengannya ya gak di bayar gorengannya hahah udah tau ga itu itu udah penuh loh gue makanan ga bisa ditutup manji ga bisa ditutup makannya ini bingung terus aku harus endepin dia kasih tompah Tapi itu paling bersih loh itu, soalnya suka ada, gue pernah makan tutup pan faster tau gak bagus. Itu igjenis buat lalat ya. Ada bonusnya lalat goreng, lalat crispy mes. Tapi udah gak penyakit lagi kan udah ini, udah dimasak. Udah lulus Bepom ya emang lo mau makan lalat masak. Yaudah lah, pokoknya intinya thank you buat Niko, Dennis. Udah menceritain kisah-kisah motor gua, motor Niko dan motor si Dennis juga. Dan motor temen-temen kita yang waktu itu, kita cobain ya cobain. Oh na ampun. Kita tes kekuatan koplingnya kuat gak. Dan ternyata lolos semua ya. Ternyata lolos semua. Jadi like video ini jika kalian suka. Komentar di bawah jika kalian mungkin punya cerita. Kenangan motor-motor pertama kalian, kenangannya kayak gimana. Atau gak mungkin masih ada sama kalian atau udah kejual atau gimana. Komen di bawah. Atau mungkin ada temen-temen kita yang seangkatan atau satu sekolah sama kita tapi beda angkatan. Komentar juga di bawah ya. Kalau memang animonya bagus nanti kita bikin lagi yang kayak gini. Kita ajak temen-temen kita yang lain lagi ya buat ngobrol ya. Sultan-sultan dia. Kita kan bagian-bagian jongos dulu ya. Lu kalau itu sama Sultan harus pakai jas lu. Oh iya. Boleh kayak gini lu. Kita kan bagian mengagumi mereka dong. Aduh kapan lu bisa kayak gitu. Aduh ntar kita ceritanya motor kita yang sekarang nih. Bisa juga. Komen aja lah. Oke. Dukung terus channel gua supaya bisa menghasilkan konten yang bermanfaat bagi lu, gua, dan kita semua. Gua, Diko, dan Dennis pamit. Sampai bertemu di video yang akan datang. Bye bye. Bye bye.